Indonesia paling berpotensi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama dengan Australia. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Australia telah terlibat bersama otoritas sepak bola tertinggi Indonesia PSSI mengenai pembicaraan terkait penyelenggaraan Piala Dunia bersama di tahun 2034. Federasi Sepak Bola Australia menkonfirmasi sudah berdikusi dengan Asosiasi Sepak Bola Indonesia tentang kemungkinan bersama-sama mengajukan penawaran untuk Piala Dunia 2034. Tulis pernyataan FIFA seperti dilansir dari portal Kota Mobawu 26 Agustus 2021. Penawaran Indonesia-Australia juga sudah didiskusikan pekan lalu di rapat Federasi Sepak Bola Asia Tenggara di Laos tulis FFA lebih lanjut. Dalam hal itu, pada kegiatan KKT ASEAN beberapa waktu lalu telah dicetus bahwa anggota ASEAN berharap agar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 dan hal ini mendapati respon positif dari Australia. FFA menyebut baik kesempatan untuk membahas lebih lanjut tawaran ASEAN untuk Piala Dunia FIFA 2034 dengan sesama asosiasi anggota di kawasan itu demi pernyataan FIFA. Federasi Sepak Bola Australia menkonfirmasi sudah berdiskusi dengan Asosiasi Sepak Bola Indonesia ataupun PSSI tentang kemungkinan bersama-sama mengajukan penawaran untuk Piala Dunia 2034 tulis pernyataan FFA seperti dilansir dari Red Tools. Penawaran Indonesia-Australia juga sudah didiskusikan pekan lalu di rapat Federasi Sepak Bola Asia Tenggara di Laos. Kepala Esekusi Football Australia atau FFA bahkan Johnson menyatakan jika Indonesia menjadi salah satu negara yang paling masuk akal untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama di tahun 2034. Sangat menarik bagi kedua negara untuk bekerja sama katanya. Sementara itu, mantan sekjen PSSI Ratu Disah yang kini menjabat sebagai Vice President of AFF mengatakan hal serupa melalui podcast The ASEAN Game. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang panjang. Kita adalah saudara dan segala hal. Kawasan ASEAN bersama dengan Australia, saya pikir itu benar-benar kombinasi yang bagus punya Ratu Disah. Diketahui, Ratu Disah telah menunjukkan keberhasilannya mensukseskan bidding World Cup U20, serta kemampuan Indonesia berdiplomasi di tingkat internasional. Memungkinkan kombinasi tersebut akan tercapai dalam memwujudkan tuan rumah Piala Dunia 2034 Australia dan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.